Episode 3 Dari Loyola, peziarah kita memulai perjalanannya menuju Montserrat. Ujin total. Resiko. Kitab aku pertama. Udah cinta. Siap menanggung resiko. Baik buruknya, tapi saat Ujin pasti ada hal-hal yang menarik di situ. Pasti lebih happy dan siap menanggung segala sesuatu. Mungkin kalau Ujin itu, dia menyerahkan diri sepenuhnya, sebaik yang dia bisa. Akhirnya saya menyadari bahwa untuk mencari perhatian bukanlah hal yang tepat, tapi bagaimana saya berusaha mengembangkan diri saya menjadi orang yang lebih baik. Kita bisa mengungkapkan atau melakukan perilaku kita untuk menunjukkan rasa kasih kita kepada orang lain. Ada kesalahan ketika kita tanpa rasional, mampu berpikir secara rasional, kemudian mengejar hal itu. Namun kita harus punya sebuah rasionalitas dan kebebasan untuk berpikir, apakah yang aku lakukan ini sudah benar? Hai guys, balik lagi dengan gue Berta. Gimana menurut kalian? Udah cukup Ujin kah kalian? Apakah kalian pernah merasa berserah total tanpa syarat dan melepas yang kita miliki? Guys, Santo Ignatius setelah membuat keputusan untuk hijrah, dia rela melepas manusia lamanya. Ia berkeinginan besar untuk hanya mengabdi kepadanya. Cinta barunya. Dia mencoba mengabdi dengan segala hal yang dapat dipahaminya. Ia menjalankan laku tapa berat seperti berpuasa dan hidup dari sedekah orang lain. Bukan sebagai denda atas dosanya, tapi untuk berbuat baik bagi Tuhan dan berdamai dengannya. Guys, untuk memulai semua itu, dia berdoa di depan altar Bunda Maria di Montserrat. Dia berdoa berjaga semalaman tidak tidur, kadang berlutut dan kadang berdiri. Di sini juga, dia melepaskan simbol identitas masa lalunya, yaitu Buddha sebagai simbol kenyamanan, pedang, simbol keamanan, dan pakaian, simbol status dan martabat. Mulai saat itu, dia mengenakan pakaian pengemis kemana-mana berjalan kaki dan hidup dari belas kasih orang. Sebagai seorang perwira militer yang terkenal dan keren, sekarang hidup sebagai seorang pengemis yang berziarah. Dia sungguh-sungguh memulai perubahan hidup dengan ekstrim. Hidupnya sekarang sungguh-sungguh diarahkan kepada Allah sebagai bentuk cinta tanpa syarat. Guys, apakah kita berani melepas ego diri untuk cinta pada Tuhan? Dan apakah kita berani untuk semakin terarah pada Tuhan saja? Sharing di kolom komentar ya! Sampai disini dulu episode kali ini. Kisahnya akan terus berlanjut. Sampai nanti ya! Jangan lupa subscribe channel Youtube ini, follow Instagram at Yesweet Indonesia, dan jangan lupa juga untuk like, comment, and share video ini ke teman-teman kalian. See you! Bye! Sampai jumpa di video selanjutnya!